Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel Halo Sobat Youtube semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu Sejarah mengenai asal mula mata uang rupiah Rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia Namun rupiah biasanya dikaitkan oleh banyak pihak sebagai pelafalan dari rupiah mata uang India Tetapi sebenarnya menurut Adi Pranomo, salah satu peneliti sejarah uang Indonesia Rupiah diambil dari kata rupiah dalam bahasa Mongolia Rupiah sendiri berarti perak, memang sama dengan arti rupiah Tetapi rupiah sendiri merupakan pelafalan asli Indonesia karena adanya penambahan huruf H di akhir kata rupiah Sangat khas bagi pelafalan orang-orang Jawa Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia belum menggunakan mata uang rupiah Tetapi masih menggunakan mata uang resmi yang dikeluarkan oleh ORI Uang Republik Indonesia ORI beredar di Indonesia selama 4 tahun Yaitu sejak tahun 1945 sampai dengan 1949 Namun, penggunaan ORI secara sah baru dimulai sejak diresmikannya Mata uang ini oleh pemerintah sebagai mata uang Indonesia pada 30 Oktober 1946 ORI pada masa awal tersebut dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana Dan menggunakan pengamanan serat halus Pada masa awal kemerdekaan tersebut ORI beredar luas di masyarakat Meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta ORI sedikatnya sudah dicetak sebanyak 5 kali Dalam jangka waktu 4 tahun Antara lain, cetakan 1 pada 17 Oktober 1945 Seri kedua pada 1 Januari 1947 Dan seri kedua dikeluarkan pada 26 Juli 1947 Pada masa itu, ORI merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat murah Jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Javance Bank Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas Dari berbagai negara di dunia Terima kasih Padahal, ORI adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi Sebenarnya ada banyak keraguan mengenai bagaimana tempatnya mata uang ini mulai ada dan dipakai sebagai mata uang resmi Pada masa setelah diresmikannya rupiah Masih ada satu bentuk mata uang yang sempat dipakai Indonesia Mata uang ini adalah mata uang yang dikeluarkan pada masa RIS Republik Indonesia Serikat Yang dikenal sebagai mata uang RIS Mata uang ini masuk dalam sejarah perkembangan mata uang Indonesia sebagai pengganti sementara rupiah Setelah masa RIS berakhir, mata uang Indonesia kembali menjadi rupiah Tetapi tidak ada sumber pasti yang menyebut mengenai waktu transisi secara tepat dari mata uang RIS ke mata uang rupiah ini Setelah masa RIS tersebut, rupiah mulai dipakai secara umum dan mulai banyak mengalami perkembangan dan penyempurnaan Sebagai mata uang resmi Indonesia, rupiah kemudian dikeluarkan dan dikontrol oleh Bank Indonesia Sejak Bank Indonesia secara resmi dijadikan sebagai bank sentral dan diberi kewenangan Penuh untuk mengatur perbankan negara pada 1 Juli 1953 Rupiah diberikan kode atau simbol yang digunakan pada semua percetakan uang kertas dan uang logam berupa RP Dan diakui oleh semua pihak Semenjak dipakainya rupiah sebagai mata uang resmi Rupiah berulang kali mengalami bergelakan Devaluasi dan pemangkasan merupakan hal yang selalu dihiasi perkembangan rupiah Devaluasi terjadi pada beberapa periode Misalnya pada 7 Maret 1946 20 September 1949 Februari 1952 September 1959 Akhir Januari 1963 Dan tahun 1964 Pemangkasan nilai rupiah Juga terjadi antara lain 25 Agustus 1959 Dan 29 Maret 1983 Sempat tidak dianggap sebagai mata uang resmi ketika ori menjadi mata uang yang diresmikan pemerintah Juga sempat digantikan oleh mata uang ris Namun seluruh mata uang tersebut sebenarnya merupakan sejarah dari rupiah Itu sendiri sebagai sebuah mata uang resmi Indonesia Sudah banyak pahlawan Daerah Nusantara Dan kebudayaan yang tergambar di mata uang rupiah Sudah banyak seri yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengganti Perbaikan dan menyempurnakan mata uang kebanggaan negara ini Bagaimanapun rupiah merupakan sebuah cerminan dari bangsa Indonesia Ketika mendengar kata rupiah Hal yang langsung terpikirkan adalah Indonesia Jelas karena rupiah adalah milik Indonesia saja Dan tidak ada negara lain yang memiliki rupiah Sebagai salah satu kebanggaan negara Sudah semestinya rupiah juga dijunjung tinggi Rupiah sudah selayaknya diakui Dibanggakan dan juga oleh setiap warga negara Indonesia Demikian informasi sejarah mengenai asal muala mata uang rupiah Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas Dari berbagai negara di dunia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh